Cara mengatasi virus kuning pada tanaman cabai dan pada tanaman hortikultura lainnya Virus kuning merupakan salah satu penyakit yang sangat mengganggu dan berpotensi menurunkan produksi pada tanaman cabai Baik, kita mulai dari pengamatan tanaman sejak awal pada tahap tanaman vegetatif Ini terlihat tanaman pertumbuhannya sejak awal sudah sehat dan terhindar dari virus kuning Pencegahan virus kuning memang sebaiknya dilakukan sejak awal bahkan sejak persemeyan Karena kalau sudah terkena virus kuning tersebut tanaman akan sulit sekali untuk ditanggulangi Berbagai insektisida, fungisida memang ada dampaknya sedikit Tetapi tidak membantu proses pemulihan secara optimal Karena untuk mengendalikan virus kuning ini sendiri secara khusus yaitu menggunakan virus sida Tapi sayangnya kan hingga saat ini virus sida memang belum ada Atau walaupun ada masih jarang sekali dan harganya akan terlalu mahal tentunya Baik, kita lihat pada tanaman ini yang dikelola dari daerah Sukabumi, Jawa Barat Kita lihat tanamannya subur sekali Dan tampak tidak ada gejala serangan virus kuning tersebut Kita pantau dari tanaman kecil hingga saat ini Memasuki fase transisi Di mana tanaman sudah mulai mengeluarkan bunga dan buah Virus kuning ini sendiri sebenarnya sangat mudah tertular apabila ada vektor serangga penularnya Di antaranya yang sangat sering menularkan yaitu hamatrips, tungau, kutu kebul Itu yang paling dominan mengganggu Oleh karena penanggulangan virus kuning ini Walaupun ada dalam suatu spot, suatu titik perkebunan Sebaiknya kita antisipasi agar serangan tidak menyebar pada tanaman lainnya Yang paling sulit lagi yaitu apabila virusnya terbawa benih Atau dengan istilah lain yaitu virus tertular benih Hal ini sulit diprediksi karena penampakan virus baru terlihat setelah tanaman ditanam berusia kisaran satu bulan Nah antisipasinya sendiri sangat sulit karena dari benihnya sendiri itu tidak tampak gejala khas Dan sulit dibedakan dengan biji-biji yang sehat sekalipun Ada pun ciri khas dari serangan virus kuning ini atau virus gemini Yaitu daun tampak berwarna kuning kontras atau cerah atau terang Selain itu yang tampak jelas yaitu berupa tulang daun yang menjadi menebal Kemudian ciri khas lainnya daun menggulung dan mengecil Demikian ciri khas dari gejala virus kuning atau virus gemini ini Kita lihat pada tanaman yang kita kelola ini sampai saat ini sudah memasuki fase generatif Dan tampak terhindar dari serangan virus gemini atau virus kuning tersebut Baik langkah berikutnya yaitu bagaimana teknik dalam pengendalian virus kuning tersebut Virus kuning ini pertama yang kita kendalikan adalah dari hamanya sendiri Untuk pengendalian hamanya kita lakukan dengan penyemprotan protektan dan biopestis Selain itu protektan dan biopestis ini kita juga kocorkan dengan dosis yang sama yaitu 1-2 mili per liter air Untuk rendah dosisnya Sementara biasanya kita pun tambahkan dengan insektisida kimia atau akarisida Dengan dosis 0,3 mili per liter sangat rendah 0,3 mili jadi jauh sekali dari rekomendasi yang di Tertera dalam kemasan Langkah pengendalian disarankan dilakukan sejak awal dan tidak dianjurkan pada saat serangan sudah sangat parah atau tingkat lanjut Hal ini untuk memacu tunas-tunas agar bisa tumbuh lagi terutama tunas-tunas lateralnya Demikian cara-cara kami dalam mengendalikan virus kuning ini Cukup sederhana mudah dan simple Dan kita lihat hasilnya pada tanaman ini Tanaman tumbuh tinggi dan berbuah lebat Tadapun hasil finish sampai akhir musim tanam Tanaman ini menghasilkan kisaran 1,2 kg per batangnya Dan ini pun karena memasuki musim kemarau Sebenarnya tanaman masih sangat segar dan masih berpotensi menghasilkan Namun karena kekurangan air perawatan tidak bisa dilanjutkan Tanaman aman bebas dari virus kuning sejak awal Bersama Klinik Pertanian Organik Kembang Langit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!